Intro Assalamualaikum semuanya Satu halaman surat kebar di New York Times Dipenuhi oleh sebuah iklan yang disponsori oleh This World Values Network Iklan tersebut secara tegas menyerang dua selebritis Hollywood Bella Hadid dan Gigi Hadid Serta penyanyi ternama asal Inggris Dua Lipa Iklan tersebut menuduh Dua Lipa dan Hadid bersaudara Telah menuduh Israel melakukan pembersihan etnis Dan memfitnah negara Yahudi itu Iklan itu juga menuduh Lipa dan Dua Hadid sebagai kelompok antisemit Yang menyebarkan kebencian terhadap kaum Yahudi Melalui media sosialnya Lipa langsung membantah dan mengkritik isi iklan tersebut Saya benar-benar menolak tuduhan palsu dan mengerikan Yang diterbitkan hari ini dari iklan New York Times Yang dipasang oleh World Values Network Tegas Dua Lipa di media sosialnya Meski begitu, pelantunya Rolls tersebut Kian sadar bahwa tuduhan tak berdasar itu Merupakan harga yang harus dia bayar Ketika dia membelah hak asasi warga Palestina Dan melawan pemerintah Israel atas tindakan mereka di Palestina The World Values Network tanpa malu-malu mencatat nama saya untuk kampanye buruk mereka dengan kebohongan dan kesalahan penafsiran yang terang-terangan Atas apa yang saya perjuangkan Saya berdiri dalam solidaritas dengan semua orang yang tertindas dan menolak semua bentuk rasisme Tambah Lipa This World Values Network merupakan LSM Yahudi pro-Zionis yang dipimpin oleh Rabbi Shmuley Bodeah Seorang Rabbi Yahudi Ortodok Amerika Serikat yang sangat pro terhadap keberadaan negara Zionis di Timur Tengah Dan sangat menentang sikap dan aksi anti-Semit yang mereka terjemahkan sebagai anti-Yahudi Padahal Semit sendiri adalah sebuah ras besar yang didalamnya terdapat Israelites, Bani Israel, juga Arab dan Aramaik Saat ini berpendapat apapun yang dianggap dapat meresahkan dan menentang negara Israel dan Zionis Langsung dianggap sebagai tindakan anti-Semitik Padahal di sisi lain, dunia bebas berbicara apapun tentang Kim Jong-un, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Hugo Chavez, Li Jinping, Fidel Castro, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, bahkan Donald Trump Ataupun mengecam negara-negara lain seperti Irak, Libya, Kuba, Rusia, Pakistan, bahkan Perancis dan Amerika Serikat sendiri Saya ada satu atau tak, saya alam kembali, jadi menjadi anti-Semitik adalah nonsense Yang lain, dua, menjadi anti-Semitik bermaksasas dengan sebuah rasis Saya tidak menaikkan sebuah rasis, saya tidak berkata sebuah rasis jahat yang kembali jahat Saya membutuhkan imat Israel, itu dienat-ah Orajata yang kembali jahat itu sebenarnya tidak berkata sebuah kembali jahat Jahat berkata berkata dengan jahat Di mana Jahat tidak ada jahat untuk mencoba Menurutku menurutku Jahat berkata Terima kasih.